Hai, selamat datang kembali bersama saya di channel Vanguardian saya video hari ini saya akan menunjukkan Anda in-game build oke untuk statnya jadi ya mungkin Anda tertarik jika Anda memilih beberapa pekerja di Ragnarok dan Eternal Love seperti saya saya memilih Swordsman dan setelah itu saya akan memilih Crusader karena saya menyukai Crusader dan saya hanya berkirikannya apa yang harus saya mencuri oke, bagi saya menunjukkan sesuatu, ada in-game build oke lihat di sisi kiri terutama oke ada avatar Anda, saya akan mengklik yang ini dan oke, di para tab, tab kedua, oke, yang ini sudah mulai dan Anda bisa mengaturnya dan Anda juga bisa menikmati build dan Anda bisa melihat build, boton hitam di bawah, oke, Anda bisa tap, build, oke, ada 3 build untuk karakter ini, saya hanya memiliki karakter ini, oke, ada tank, damage, agilitas, dan apa itu, support mungkin ya, oke, ada 4, saya tidak tahu kalau ada 4, tapi saya suka tank, saya ingin membuat karakter saya, Anda tahu, kuat, cukup kuat untuk defense, dan saya percaya setiap karakter mungkin, mungkin memiliki build yang berbeda di game, tapi hal-hal itu, jika Anda menggabungkan stat karakter, Anda bisa menggunakan build ini, tank, damage, tank, maksud saya, damage, agilitas, atau support, Anda bisa Anda bisa memilih salah satu dari build ini, tapi jika Anda memiliki build Anda sendiri, ya, Anda bisa melakukan apa saja Anda ingin, saya ingin, ini hanya, ini game ini, saya ingin, ini mobile version of game ini hanya memberi Anda advice atau rekomendasi untuk Anda untuk build, jadi, jika Anda mempunyai konfusion, saya ingin, saya ingin, Anda menggabung apa yang harus dibuat, hanya mengikuti rekomen build, in-game builds, ya, itu saja untuk informasi, jangan lupa untuk check out my other videos saya, komen kalau Anda ingin meminta sesuatu, dan like kalau Anda suka, hanya dislike kalau Anda tidak suka, dan subscribe untuk konten lebih banyak, terima kasih, for your time